Mengukur adalah ketika membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran. Pengukuran bisa berupa panjang, masa, dan waktu. Mistar ukur, atau yang biasa kita kenal sebagai penggaris, adalah alat ukur panjang yang memiliki dua skala ukuran, skala utama dan skala terkecil. Satuan untuk skala utama adalah sentimeter, dan skala terkecilnya adalah milimeter. Skala terkecil pada Mistar adalah 1 mm, jarak antara skala utama adalah 1 cm. Ketidakpastian pada alat ukur adalah setengah dari skala terkecil. Jadi ketidakpastian pada Mistar adalah setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Jangka sorong merupakan alat ukur yang lebih akurat daripada Mistar. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam dan luar sebuah benda, dan juga bisa untuk mengukur kedalaman. Skala terkecil pada jangka sorong adalah skala nonius. Skala nonius memiliki jumlah 20 dalam 1 mm. Maka, skala terkecil pada jangka sorong adalah 1 mm dibagi 20, yaitu 0,05 mm. Nilai ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,05 mm, yaitu 0,025 mm. Cara membaca jangka sorong adalah dengan membaca nilai skala utama terakhir sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi pada contoh ini adalah 22 mm. Setelah itu, kita melihat garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Pada contoh ini adalah skala nonius pada posisi 7,5 ini. Maka, artinya jari-jari benda ini adalah 22 ditambah 0,75, sama dengan 22,75 mm, dengan ketidakpastiannya 0,025 mm. Seperti pada jangka sorong, mikrometer skrup memiliki skala utama dan skala nonius. Benda yang dapat diukur dengan mikrometer skrup adalah ketebalan suatu benda dengan cara memutar skrup hingga menjepit benda tersebut. Skala nonius pada mikrometer terbagi menjadi 50 bagian dalam 0,5 mm. Sehingga skala noniusnya adalah 0,5 dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Maka, ketidakpastiannya adalah 0,005 mm. Cara membaca mikrometer skrup adalah dengan membaca skala utama yang terakhir sebelum skrup dan kemudian menambahkan skala noniusnya. Pada contoh ini, skala utamanya ada 6 mm, dan skala noniusnya adalah pada 4,5. Maka artinya pengukuran ini adalah 6 ditambah 0,45 sama dengan 6,45 mm dengan ketidakpastiannya 0,005 mm. Stopwatch merupakan salah satu alat ukur waktu yang sering digunakan. Skala utama pada stopwatch adalah detik dan skala terkecilnya adalah mili detik. Pada stopwatch digital umumnya, skala terkecilnya adalah 0,01 detik sehingga ketidakpastiannya adalah 0,005 detik. Terdapat banyak jenis alat ukur masa, contohnya neraca o-house, neraca pegas, dan timbangan. Setiap alat ukur masa ini memiliki cara pengukuran yang berbeda-beda dan tentunya skala yang berbeda. Ketidakpastian dalam alat ukur masa tetaplah sama, yaitu setengah dari skala terkecilnya. Jika kita melakukan eksperimen, kita akan mengukur satu hal yang sama secara berulang-ulang. Hasil dari pengukuran pada akhirnya merupakan hasil rata-rata yang dituliskan seperti ini. X rata-rata adalah total nilai semua data dibagi jumlah data yang ada. Untuk menutupkan ketidakpastian gabungan, rumusnya adalah seperti ini. Yang artinya, ketidakpastian gabungan adalah akar dari jumlah dari hasil tiap pengukuran dikurangi dengan nilai rata-rata yang dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah data minus 1. Hasil pengukuran itu sendiri bisa kita tuliskan seperti ini. X adalah X rata-rata ditambah ketidakpastiannya. Jika mau dinyatakan dalam bentuk persen, maka diremuskan ketidakpastian relatif sama dengan ketidakpastian dibagi nilai data dikali 100%. Untuk ketidakpastian gabungan dalam hal pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smaterindo.eu.com atau bisa ke Facebook atau ACFM. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.